Selamat malam, saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Yeremia, yaitu dari Yeremia 15 mulai ayatnya yang ke 10. Yeremia 15 mulai ayat 10. Pergumulan Nabi Yeremia Selaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh, ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya, dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi-besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perhendaraan akan kukerikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di sekenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan, mengetahuinya, dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untuk terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar ini, ketahuilah bagaimana aku menanggung celahan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Bermanu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, ala semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu, aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Berhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok. Dan di hadapanku, mereka akan memperhati engkau, tetapi tidak akan menghalangkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah berman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang waling. Saya lanjutkan membaca Yerimian yang ke-16. Hukuman alat atas bangsa itu. Berman Tuhan datang kepada dunia. Janganlah mengambil istri. Janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah berman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini. Tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan dirangkapi dan tidak akan dibukurkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh beginilah berman Tuhan Janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah berman Tuhan Juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini Mereka tidak akan diguburkan dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari biala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan dan semesta alam ala Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu, dan pada zamanmu akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki, dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan ala kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, Oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti ala lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak terpegang pada tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada ala lain siang malam sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan sesungguhnya, waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi. Demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai berikan mereka sebab aku akan membawa mereka pulang, tanah yang telah berikan itu kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya, aku mau menyuruh banyak penangkap ikan demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu, aku mau menyuruh banyak peneluruh yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah bukit batu. sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan rumah apapun. Aku akan menganjar dua kali lipat kesalahan dan dosa mereka oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang mencijikan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang kecil. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku tempat pelarianku pada hari kesesakan Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata Sungguh, nanakmu yang kami hanya memiliki dewa penipu Dewa kesiasiaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat alam bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah Sebab itu ketahui lah aku mau memberitahukan kepada mereka Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan Saya lanjutkan membaca akhirnya yang ke-17 Perkumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada hati mereka dan pada tanduk-tanduk misbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka misbah-misbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang ribun di atas bukit yang tinggi yakni pegunungan di Padang Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaraanmu akan diberikan dirampas sebagai ganjaran atas busamu di segenap daerahmu Engkau terpaksa lepas tangan dari milik busakamu yang telah berikan kepadamu dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyalah untuk selama-lamanya Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan perbuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bus di Padang Belangkara Ia tidak akan mengalami datangnya hati yang baik Ia akan tinggal di tanah angus di Padang Burun di negeri Padang Asin yang tidak berpenduduk Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan kuat ini betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu hatinya sudah membatu siapakah yang dapat mengetahuinya aku Tuhan yang menyelidiki hati yang menguji babi untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya semakinlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak alal pada pertengahan usianya Ia akan kehilangan semuanya dan pada kesukaan usianya Ia terkenal sebagai seorang pebal tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat baik kugis kita ya pengharapan Israel Tuhan semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu orang-orang yang menyimpan daripadamu akan dilenyapkan di negeri sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup yakni Tuhan sembuhkanlah aku ya Tuhan maka aku akan sembuh selamaskanlah aku maka aku akan selamat sebab Engkau lah kepujianku sesungguhnya mereka berkata kepadaku dimanakah firman Tuhan itu biarlah ia sampai namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka aku tidak mengingini hari pencana Engkau lah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku semuanya tertampak di hadapan matamu saya ulangi semuanya tertampak di hadapan matamu janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku engkau lah perlindunganku pada hari malapetaka biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu tetapi janganlah aku ini menjadi malu biarlah mereka terkejut tetapi janganlah aku ini terkejut buatlah hari malapetaka menimpa mereka dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda hari sabat harus dikutuskan beginilah firman Tuhan kepadaku pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat yang dilalui keluar masuk oleh Raja-Raja Yehuda dan di segala pintu gerbang Yerusalem katakanlah kepada mereka dengarlah firman Tuhan hai Raja-Raja Yehuda hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang beginilah firman Tuhan berawas-awaslah demi nyawamu janganlah mengangkut barang-barang pada hari sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan tetapi kukuskanlah hari sabat seperti yang telah ku perintahkan kepada nenek moyangmu namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima kekuran apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku demikianlah firman Tuhan dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari sabat tetapi mengubuskan hari sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan beranak saya ulangi maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarap masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta daun dengan mengendali kereta dan muda mereka dan pemuka-pemuka mereka orang-orang Yeruda dan penduduk Yerusalem dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya orang akan datang dari kota-kota Yeruda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem dari tanah binyamin dan dari daerah titik dari pergunungan dan dari tanah negab dengan membawa korban bakaran korban sembelian korban sajian dan kemenyan membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menghubuskan hari sabat dan untuk tidak masuk mengambut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari sabat maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan demikianlah saya telah membaca Yerimia sampai dengan Yerimia yang ke-17 dan saya akan melakukan membaca Yerimia yang ke-18 pada kesempatan berikutnya sekian terima kasih Terima kasih